Selamat sore, Wiersa, inilah Headline News Metro TV. Setelah selesai mengikuti proses pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum, Andis Baswedan menegaskan kini perjuangan untuk mewujudkan keadilan telah terbuka lebar. Andis menegaskan ia dan Gus Imin berkomitmen untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Pintu gerbang perjuangan kini telah dibuka. Segala macam gembok yang dipasang pada pintu itu telah berhasil kita bongkar. Kita hancurkan gembok-bombok penghadang itu atas izin dan rida Allah. Pintu perjuangan agar keadilan, agar kesejahteraan, agar kemakmuran bisa kita raih. Alhamdulillah hari ini terbuka. Gembok yang menghalangi itu, gembok yang menakut-nakuti itu atas kehendak perubahan kini hancur oleh niat lurus untuk Indonesia yang adil. Amin. Hancur oleh komitmen yang kuat untuk mendatangkan perubahan, mendatangkan keadilan, mendatangkan kemakmuran. Amin.